Intro Suga BTS berbagi, kenapa pengalaman trainingnya jauh berbeda dari yang lain di Big Hit? Saat penggamer menunggu film dokumenter Suga, Sugar Road to the Day yang akan datang, Disney Plus Korea merilis wawancara eksklusif dengan rapper di mana dia berbicara tentang beberapa hal penting dalam karir dan hidupnya. Selama wawancara, Suga diminta untuk berbicara tentang pengalamannya bekerja sebagai komposer sejak masih menjadi trainee. Anggota BTS itu menjawab dengan jujur, mengatakan bahwa kehidupan trainee-nya sedikit berbeda dari yang lain. Saat itu, Big Hit Musik mengadakan audisi dalam tiga kategori, rap, dance, dan composing, Suga mengikuti audisi di bawah rap dan komposisi, dan menjadi trainee. Tapi, setelah memasuki Big Hit, dia menyadari bahwa proses pelatihannya sangat berbeda dengan rekan-rekan yang Suga mengatakan, Aku berlatih gerakan tarian sederhana seperti dua hari dalam seminggu, sementara yang lain berlatih 24 jam dalam tujuh hari, kata Suga. Sebaliknya, dia menghabiskan banyak waktu dengan para komposer di label dan bahkan punya studio sendiri di sebelah mereka. Bahkan, sambil mempelajari keahliannya dari para profesional, Suga menciptakan sebagian besar lagu yang termasuk dalam mixtape pertamanya Agusdi. Lagu utama dari mixtape pertamanya Agusdi dibuat saat ia masih duduk di bangku SMA, Suga mengatakan, Aku mendapatkan studioku sendiri di sebelah mereka yang benar-benar komposer dan tinggal di sana sepanjang waktu. Ada banyak lagu yang aku buat dan ini juga menjadi bagian yang menyakitkan dari mixtape pertamaku, kata Suga. Saat berbicara tentang upayanya untuk mempelajari komposisi, Suga juga merefleksikan dukungan dari Bang Sihuk, pendiri Big Hit Musik, dan produser internal label itu. Suga mengatakan, Aku tidak tahu bagaimana komposer profesional bekerja, jadi aku benar-benar tinggal sepanjang malam. Aku bahkan tidak ingat berapa hari sementara Bang P.D. Nim duduk di sebelahku, sampai lagu itu keluar di sebuah studio kecil, kata Suga. Bahkan setelah debut sebagai anggota BTS, pelatihan Suga sebagai komposer dan produser terus berlanjut. Dia mengenang saat mengerjakan serial The Most Beautiful Moment in Life untuk BTS, mengungkapkan bahwa dia harus melakukan 30 revisi untuk satu lagu. Tapi Suga tidak menyesal menghabiskan waktu berjam-jam di belakang layar karena itu memberinya pengetahuan berharga tentang penulisan lagu, dan sekarang dia bisa membuat lagu dengan lebih mudah berkat pelatihan yang keras itu. Yang kedua, VBTS Lisa Blackpid dan Park Bogem akhirnya bersatu kembali dalam foto eksklusif dari acara pop-up Celine. Pada Juni 2022, internet K-pop dan K-drama hancur karena VBTS Lisa Blackpid dan aktor Park Bogem berkumpul untuk menghentikan semua para penggemar. Setelah menghadiri acara Celine bersama di Paris, interaksi tersebut secara mengejutkan membuat internet hancur lebur. Sepertinya, netizen akhirnya mendapat konfirmasi bahwa ketiganya bersatu kembali, tapi beberapa bingung karena alasan yang paling tak terduga. Pada tanggal 30 Maret KST, ketiganya tampak bersatu kembali saat menghadiri pop-up khusus Celine di Seoul. Pada tanggal 10 April, Outlet Media membagikan beberapa foto V, Lisa dan Park Bogem yang terlihat di acara Celine pada akhir Maret. Tentu saja foto utama yang ingin dilihat semua orang adalah foto grup. Meski tidak melihat interaksi apapun di acara itu, Outlet Media memposting foto ketiga selebriti itu bersama. Tidak mengherankan, ketiga bintang itu tampak memukau dan merupakan kombinasi yang mematikan dalam sebuah foto. Setelah foto itu diposting, netizen tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka saat akhirnya melihat foto-foto ketiganya bersama. Meski beberapa saat setelah acara itu, tapi alasan yang membuat beberapa penggemar bingung adalah karena mereka mengira foto itu telah diedit. Melihat bidikannya, mudah untuk melihat apa artinya bagi orang lain karena bintangnya tidak dekat dan tata letak ketiganya berada di posisi yang dapat diedit bersama. Juga banyak penggemar baru saja melihat bidikannya dipostingan oleh akun Twitter dan tidak punya konfirmasi bahwa itu nyata. Beberapa jam setelah jembatan awal dibagikan, tidak hanya foto yang dibagikan oleh outlet media resmi at Ice Magazine, tapi banyak yang menunjukkan bahwa ada refleksi dalam tabel yang membutuhkan master editor atau penggemar K-pop yang membuatnya dengan benar. Tentu saja interaksinya mungkin tidak sealami atau semurni selama Paris Fashion Week, tapi masih merupakan momen besar bagi netizen untuk melihat tiga bintang K-pop Korea bersama untuk sebuah merk fashion. Yang ketiga, J-Hope bergegas untuk menghibur ARMY yang peduli dan bahkan menggoda merchandise MANG yang baru yang super imut. Baru-baru ini, J-Hope membuat ARMY lengah ketika dia tiba-tiba mengadakan streaming langsung Weverse dengan V dan Jungkook. Memulai debutnya dengan rambut pendek barunya, J-Hope segera memenuhi pendaftaran wajib militernya, meskipun ada spekulasi mengenai tanggal pendaftarannya, tanggal resminya belum dirilis. Tapi kita bisa berharap hari itu akan segera datang semuanya, hobi yang kami akan pergi ke Tavi. Dengan rumor yang beredar tentang tanggal pendaftarannya, J-Hope datang lagi ke Weverse untuk meyakinkan para penggemar, menjanjikan untuk menyapa penggemar segera melalui siaran langsung. Dia memberikan kata-kata yang meyakinkan kepada semua orang. Semuanya, aku tidak akan pergi besok. Minggu ini, aku akan datang dan menyapa kalian secara live. ARMY kami, jangan mengalami kesulitan. Aku mencintaimu, ARMY, kata J-Hope. J-Hope selalu ada dengan kata-kata menghiburnya untuk memastikan para penggemar baik-baik saja selama ini. Selamat berakhir pekan, jangan terlalu khawatir. Aku mencintaimu, ARMY, kata J-Hope. Tapi, bagian penting lain dari pesannya adalah apa yang terjadi di foto. Memamerkan sandal mang barunya yang terbuka ke doknya yang super imut. Cuplikan match mendatang yang mengemaskan ini memberi ARMY hal lain yang menarik untuk dinanti-nantikan. Baru-baru ini, dia diejek karena punya mang versi boneka yang lembut. Saat dia bersiap untuk wajib militernya, bukanlah suatu kebetulan kalau dia meninggalkan hadiah spesial ini untuk para penggemar. Faktanya, dia sengaja merencanakannya sebagai sesuatu untuk dinikmati ARMY selama dia pergi. J-Hope mengatakan, Dan juga, ini mungkin sesuatu yang menyenangkan dan bermanfaat di saat menunggu ku kembali. Aku ingin mencoba sesuatu seperti itu untuk menemukan sebanyak mungkin dan berpikir. Jadi, apa yang bisa aku lakukan untuk membuat para penggemarku lebih banyak terhibur, kata J-Hope. Jadi, merchandise memang apalagi yang bisa kita harapkan untuk menemani kita saat J-Hope pergi. Selain boneka, dia sebelumnya membahas tentang merilis barang-barang koleksi keren seperti pin, figur, dan perhiasan. Tapi hanya waktu yang akan menentukan merchandise lucu yang menarik apa yang akan segera tersedia. Sementara itu, reaksi kocak J-Hope terhadap perbedaan usianya dengan Anjali Serafim menaikkan monatizen. Baru-baru ini, J-Hope BTS bertemu dengan Anjali Serafim untuk membuat video challenge TikTok bersama untuk lagu terbarunya On The Street. J-Hope dengan cepat menerima cinta dari penggemar yang jatuh cinta pada interaksi yang menggetarkan hati dari Anjali. Memperlakukannya dengan kebaikan lembut yang mengingatkan penggemar akan seorang ayah penyayang. Setelah tantangan selesai, dia mengetahui seberapa jauh jarak usia mereka. Kamu lahir tahun 2006 kan? kata J-Hope. Lahir tahun 1994, J-Hope 12 tahun lebih tua dari Anjali. Artinya, mereka didongkap orang yang punya zodiac China yang sama tapi berbeda 12 tahun. J-Hope kaget dengan perbedaan usia mereka yang besar, tapi kamu tidak akan pernah tahu hanya dengan melihat mereka. Ini bukan pertama kalinya J-Hope menghangatkan hati penggemar dengan interaksinya yang mengemaskan dengan Anjali. Selama penghargaan Golden Disk ke-37, dia menjadi viral karena ekspresinya yang menawan terhadapnya yang secara akurat digambarkan oleh netizen sebagai ekspresi yang kamu buat saat melihat bayi dan newanya lucu. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi. Terima kasih.